Ada sesuatu ya yang kayak dongol gitu di lobak gitu, ya Allah saya langsung gitu, kok ini apa ya yang keluar, kayak kepala kucing, kayak kepala kucing kan, ini bener loh mba ini, terus saya mau meyakinkan ini apa yang di atas lobak gitu kan, jadi saya gini, gaya saya itu pada waktu itu saya gini, kok kayak kepala bayi, kepala bayi, kepala bayi itu yang masih ada darahnya, yang masih nempel, yang masih nempel kayak di rambutnya itu loh, kan, masih keluar. Masih keluar gini, gini, gini loh, itu kayak kepalanya, kayak kepalanya itu langsung, kayak mata si bayi itu ketemu dengan mata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini saya menghadirkan narasumber yang baru datang dari satu daerah, mereka baru bergabung bersama kami, akan membawakan cerita-cerita yang dialaminya itu, tentang kejadian yang cukup seru dan menyeramkan. Nah, bagaimana cerita selanjutnya, kita temui narasumber berikut ini. Halo Mbak Ila. Halo juga Mbak Ani. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya sudah dihadirkan diundang di tempatnya Ibu Mbak Ani. Mbak Ani atau Ibu Ani sama saja ya. Alhamdulillah, kali ini saya akan cerita, saya punya cerita, cerita ini, apa yang akan saya sampaikan nanti ini, ini betul-betul kenyataan yang saya pernah alami 34 tahun yang lalu. Cukup lama juga? Iya, cukup lama juga. Waktu itu, saya masih SMA kayaknya, waktu saya masih tinggal di Kabupaten Bulukumba. Di sini, saya akan cerita mengenai, saya langsung cerita saja ya Mbak Ani ya. Oke, sip. Waktu itu, orang tua kami itu masih dalam membuat, membangun rumah, sementara kita tidak bisa tinggal di rumah itu, jadi orang tua, sementara kita kontrak dulu di BTN selama 6 bulan, sampai menunggu kita punya rumah itu rampung, sambil kita kontrak di sebuah BTN itu, kalau tidak salah namanya BTN Pepabri 2 Bulukumbaya. Kami kontrak di situ, selama 6 bulan. Terus, pada suatu sore itu, saya mengalami yang seperti ini Mbak Ani, saya kan pulang sekolah itu, biasa kadang ada les sore. Saya pulang sekitar jam 4, sampai jam 4 itu karena kecapean, istirahat dulu, istirahat dulu lah. Setelah istirahat itu, saya siap-siap untuk mandi sore. Di saat saya itu, mau mandi, mau mandi itu kan saya habis keramas, sudah proses habis mandi, habis keramas. Terus habis keramas, saya itu mau ngeringin rambut saya, mau ngeringin rambut saya pakai handuk. Saya itu selama ini, nggak pernah merhatiin kalau di dalam, apa itu? Atap kamar mandi itu, ternyata ada yang bolong di dalam situ. Terus saya mandi, mandi ngeringin rambut pakai handuk. Terus gaya saya seperti ini loh. Saya ngeringin rambut saya, sampai saya menghadap ke atap. Atap kan nggak sengaja, saya nggak sengaja, nggak pernah perhatiin selama ini. Kalau ternyata di atas itu, ada lubang, ada yang bolong. Namanya juga orang kontrak-kontrak di BTN kan. Saya kaget, kok kayak ada sesuatu ya yang kayak nongol gitu di lubang gitu. Ya Allah, saya langsung gitu. Kok ini apa ya yang keluar? Kayak kepala kucing, kayak kepala kucing kan. Ini bener loh mbak Nih, kayak kepala kucing gitu kan. Terus, saya mau meyakinkan ini apa yang di atas lubang itu kan. Jadi saya gini, gaya saya itu pada waktu itu saya gini. Kok kayak kepala bayi, kepala bayi, kepala bayi itu yang masih ada darahnya, yang masih nempel. Orang begitu. Yang masih nempel kayak di rambutnya itu. Kan, masih keluar. Masih keluar gini, gini, gini. Itu kayak kepalanya. Kayak kepalanya itu langsung kayak mata si bayi itu ketemu dengan mata saya. Ya ampun, saya nyaris itu loh mbak Nih, keluar, gak pake apa-apa kan. Kamu. Karena setau saya dalam rumah saya, kalau sore-sore namanya ibu komples kan. Kalau sore-sore, mereka tuh sering kalau sore udah keluar, ngerumpi kan, ngumpul sama tetangga ya. Tau lah kalau ibu-ibu komples kadang yang seperti itu ya. Jadi saya itu nyaris hampir keluar, gak pake apa-apa. Untung masih sadar, Alhamdulillah. Saya langsung narik handuk kan. Keluar, saya keluar berteriak, manggil kakak saya itu. Belang, kakak, kakak. Kakak saya gak dengar, kakak, kakak. Terus kakak, ibu anak saya tiba-tiba muncul. Belang, loh kenapa? Tapi kan namanya anak-anak. Panggil dulu, kau punya mama. Panggil mamamu. Mamanya datang. Belang, kenapa dek? Belang, kakak sini dulu. Belang, kenapa? Ada anak bayi dalam kamar mandi kan. Ah, kamu itu ada yang? Benar, ada anak bayi dalam kamar mandi. Belang, ah. Terus kakak saya itu antara mau, antara percaya dengan tidak percaya. Dia kayak gak percaya. Tapi dia penasaran, mau tahu. Tapi dia juga takut untuk mau melihat kan. Masuk ke kamar mandi. Akhirnya sudah masuk, kak. Lihat. Gak ada yang mau, kak. Terus datanglah kakak saya yang laki-laki kan. Dan kak bilang, ah kamu tuh katanya ada-ada aja. Bila sudah, lihat aja kalau gak percaya. Terus kakak saya masuk. Gak ada apa-apa kan. Cuma saya aja yang melihat hal yang seperti itu. Malamnya setelah itu tidak ada lagi yang mau masuk ke kamar mandi. Buar kecil. Mereka kayak dihamtui dengan perasaan dengan itulah yang bolong itu. Malamnya, kak Ani itu ditutup lah itu supaya kita gak ketakutan. Ditutup lah itu yang lubang itu kan. Supaya kita tidak ada perasaan takut. Karena setiap kali kita mau ke kamar mandi, pastikan kita melihat ke atas dulu. Akhirnya ditutup lah itu lubang kan. Astagfirullah. Itu malamnya kak Ani kan. Kakakku malah itu tidak bisa tidur. Gelisah. Terus mandi keringat. Dia bangun. Ada apa? Kenapa kok baru seperti ini? Saya tidak bisa tidur. Mandi keringat. Dia langsung ingat. Berang, ih apa? Siapa tahu ini katanya penyebabnya. Ini gara-gara saya tutupi itu lubang kan. Berang, jangan sampai ini orangnya, orang baik. Sepi tutup. Dia jadi marah. Dia bangun. Bangun. Kasih bangun saya. Dia bilang, elak. Kenapa? Saya tidak tahu kak. Saya masih anak SMA. Saya tidak tahu kak yang begitu kan. Akhirnya dia bilang, Sudah ambil sapu. Sapu yang panjang. Dia sorong-sorong itu triplek. Dia geser itu yang penutup pakai triplek juga kak. Tentangan dia geser dibuka gitu. Dia geser sedikit. Terbuka. Terbuka itu. Anunya kak toh lubangnya. Tidak tertutup nih. Itu akhirnya. Agak baik dia rasa kak toh. Istirahat nih. Paginya dia cerita lagi. Dari mulut ke mulut dia cerita. Katanya, Sudahlah macan-macan itu kak toh. Bilang ada yang begini. Ada pernah dipakai membuang bayi. Itu katanya sebelum menjadi perumahan itu kak. Tempat pembuangan bayi. Ada orok situ yang dikubur. Tapi kan saya waktu itu belum. Saya tidak kepikiran sampai hal-hal seperti itu. Dua hari kemudian kan. Dua hari kemudian lucunya itu di dalam rumah. Saya sih yang selalu dikasih lihat hal-hal yang seperti itu. Yang lucunya itu saya waktu itu di dalam rumah ada berapa orang. Kenapa kok cuma saya yang sering melihat hal-hal aneh kan. Yang di dalam rumah itu. Terus. Dua hari menjelang peristiwa itu. Pak Anik. Saya kan sore itu istirahat lagi dalam kamar kan. Ternyata sore itu saya sendiri lagi di dalam kamar yang lain pada keluar lagi. Merumpi di depan rumah bertetangga begitu. Saya sendiri lagi. Menjelang maghrib lagi saya tidur. Saya kan belum apa yang paham. Katanya tidak boleh orang tidur menjelang maghrib. Apa saya tidak paham yang begitu. Yang penting ngantuk ya tidur saja kan. Pak Mali kan orang bilang Pak Mali tidur jam-jam segitu. Saya kan tidak peduli. Belum bisa mengerti yang seperti itu kan. Kita masih umur berapa itu waktu. Masih 17-18. Belas kan. Abege. Anak baru bakar. Belum paham yang begitu-begitu kan. Tidur lagi. Saya terbangun mau mandi. Ih kenapa ada suara bayi lagi. Lama saya pelajari. Dari mana arah suara itu. Kayak semakin dekat sama saya itu suara bayi. Nangis. Nangis kayak suara bayi itu. Kali yang menangis. Nangis sih ya. Saya perbaiki lagi. Ih ampun. Kenapa lagi ada suara yang begini. Terus saya bertriak lagi. Ih ternyata tidak ada lagi orang dalam rumah. Keluar lagi semua ngerumpi. Lari lagi saya keluar mencari orang. Mencari pertolongan kan. Cari lagi. Kebetulan ada dekat dari situ. Di depan rumah itu kakak saya berdiri. Kakak bilang kenapa. Ada lagi suara bayi. Belang suara bayi. Saya tidak tahu suara bayi. Belang mana. Belang coba kak. Dengar 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 dengar. Tuh bilang. Tidak ada. Kenapa kok selalu mendengar hal-hal yang seperti itu. Selalu bayi-bayi. Belang kak. Ya Allah. Astagfirullah. Lazim. Seperti itu kak. Jadi akhirnya. Kita cerita lagi sama tetangga. Ada yang seperti ini. Disuruh lah kita. Belang coba kak. Cari orang yang pintar. Apakah. Kayaknya dia bilang. Apit bilang. Pasili rumah tak begitu toh. Supaya dikasih pindah baik-baik. Kan di Pasili. Pasili. Di Rukia. Di Mesra Mesir. Di Rukia. Di Rukia. Kalau kita di kampung kak. Bila di Pasili. Apakah. Di Pasili begitu mungkin kak ya. Di Pasili. Tapi itu waktu kita. Ustaz. Ada Ustaz juga. Saya lupa. Ustaz siapa ya. Itu waktu. Sudah lupa kak itu. Karena ini kan sudah 30 tahun lebih kak. Sudah lama kan. Peristiwanya. Saya lupa namanya. Terus. Cuman. Saya ingat itu waktu dia. Cuman bila. Orang. Orang dulu kan biasa. Kalau begitu kak. Dia pakai kak ya. Apa kayak sesajian begitu kan. Di dulu. Apakah namanya itu kapar kak. Kalau di kampung itu. Sesajian. Baki-baki yang bulat gitu kan. Itu dia pakai yang seperti itu. Kapar kak. Terus dia jelaskan. Anuki. Eh apa. Anuki sejak baik-baik. Ini orang baik. Sudah saya pindahkan baik-baik. Tempatnya. Cuman. Seperti itu yang disampaikan. Sustaz. Ya. Sama kami. Saya sudah pindahkan ini. Orang baik-baik jika tanya. Yang masalah kan. Kenapa cuman saya yang selalu mendengar. Seperti yang lain. Tidak ada. Padahal di waktu itu. Di dalam rumah itu. Penghuninya ada tujuh orang. Mungkin. Mungkin masih. Berbau. Masalahnya itu kak. Setiap. Ya itu kan. Ini kan ceritanya. Peristiwa ini kan. Sudah berjalan 34 tahun lebih ya. 34 tahun ya. Begitu. Tapi kenapa sampai sekarang. Saya masih sering teringat itu kak. Jadi. Setiap kali masuk. Dimana saja. Setiap kali saya masuk. Di kamar mandi. Saya selalu melihat ke atas. Saya masih selalu membayang. Tidak pernah hilang itu. Setiap kali. Kamar mandi mana saja. Saya masuk. Pasti saya melihat begini. Aduh saya jadi teringat lagi itu. Waktu dibulu kumbah. Padahal sudah lama. Padahal sudah lama. Sementara 34 tahun lho kak. Cuma setiap kali masuk. Di kamar mandi. Pasti saya. Melihat ke atas lagi. Jangan. 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 Trauma. Iya trauma. Trauma dan kejadian itu. Jadi setelah kejadian itu. Mbak Elah langsung. Ya pindah. Ke rumah yang. Oh iya. Setelah berjalan beberapa bulan kan. Ceritanya rumah kita kan. Sudah selesai. Alhamdulillah kita. Pindah ke rumah itu. Ada. Satu tahun kemudian. Saya pindah lagi. Sudah maksudnya. Sekolah di Makassar kan. Sekolah di Makassar. Akhirnya tinggal sendiri lagi. Di rumah. Di rumah orang tua itu. Di BTN Minasaupa. Yang lucunya itu kak. Saya di BTN Minasaupa ini. Kejadiannya sama. Di kamar mandi lagi kan. Di dalam kamar mandi lagi. Itu kejadiannya sih ini hari Jumat. Hari Jumat. Siang. Sebelum Jumatan itu. Sebelum Jumatan iya. Saya mandi lagi. Mandi lagi. Eh bukan mandi. Buang air. Buang air besar kan. Sementara dalam buang air besar itu. Kak. Mungkin orang tidak percaya. Kalau. Banyak orang yang seceritakan. Dia tidak percaya. Dengan cerita saya ini kan. Saya kaget. Saya kayak dijatuhi. Kayak benda berat sekali. Begitu. Saya kaget. Ya Allah. Oh saya begini. Begini kak. Ya Allah apa ini. Terusnya. Ular kak. Ular besarnya seperti ini. Seperti tangan saya ini. Besarnya. Saya nyaras lagi. Lari keluar tanpa apa-apa. Di rumah. Di kamar mandi itu juga. Di kamar mandi. Di kamar mandi ya. Bolong juga itu kamar mandi kak. Ada yang bolong lagi sedikit. Ya kapi pada kamera. Ada kapi pada situ kak. Saya kaget bilang. Ya Allah. Apa ini. Kayak. Dijatuhi itu kayak benda berat sekali kan. Saya lihat. Ya Allah. Ular. Besar itu. Besar kayak ini jariku kak. Ini lari. Saya hampir keluar lagi. Dalam keadaan tidak pakai apa-apa. Kan. Saya ada di dalam rumah kan. Tidak ada orang. Saya sendiri. Saya telpon kakak saya. Itu ular. Saya lihat. Masuk dalam kamar. Saya telpon. Kakak cepat ada ular. Di mana ada ular. Tidak ada ular. Tidak lama. Kemudian kakakku datang. Dua orang. Bawa mie apa. Balok. Bawa bambu. Kan. Dikelilingi itu rumah kak. Dicari. Empat orang mencari. Itu ular. Tidak didapat. Itu ular. Padahal dengan mata kepala. Saya lihat sendiri itu ular. Masuk dalam kamar. Saya lihat. Bukan di ular jadi ya. Ya. Itu yang saya tidak tahu kak. Saya tidak mengerti yang dulu kan. Saya tidak mengerti yang seperti itu. Akhirnya diikuti. Dicari. Satu rumah. Tidak ketemu itu ular kak. Untuk. Mungkin ada tempatnya. Saya kurang tahu kak. Ya masalahnya. Kenapa di Bulu Kumba. Di Makassar. Saya kok sering mengalami. Kayak hal-hal yang bagaimana kan. Atau. Padahal itu waktu kan. Ceritanya saya masih. Umur bagaimana. Jadi. Aduh. Kadang. Takutnya itu. Kalau ingat kan. Kadang sampai. Kalau. Teringat lagi. Itu peristiwa. Peristiwa. Sementara dalam rumah kita sendiri. Saya pasti ke rumah tetangga lagi. Numpang tidur. Numpang mandi. Saya. Apa. Cerita. Seperti ini. Setidaknya. Mungkin teman-teman. Semoga tidak terjadi. Sama yang lain ya. Kalaupun. Ada. Yang terjadi seperti itu. Mungkin. Bisa. Kita. Apa. Mengambil suatu. Apa ya. Kita jangan sampai panik. Kayak saya. Kalau panik kan. Bisa. Bisa jadi. Gimana. Kalau saya keluar. Tanpa apa-apa kan. Dari kamar mandi. Iya. Begitu. Untung saya masih. Bagaimana. Masih sempat menari handuk. Alhamdulillah. Berarti saya masih. Dilindungi. Dari. Itu. Masih. Dilindungi sama Allah. Dan dari hal-hal. Yang kita tidak inginkan. Mungkin. Cukup sampai disini. Cerita saya. Dan. Mohon kiranya. Atas segala kekurangan. Dan kelebihan. Saya menyampaikan. Cerita ini. Saya mohon diterima dengan baik. Dan saya mohon maaf. Atas segala kekurangannya. Sekian. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman. Demikianlah tadi. Cerita yang dibawakan oleh Narasumber. Mbak Ella. Yang ceritanya cukup. Membuat bulu kudu kita merinding. Yaitu tentang. Bayi dan. Ular. Ular dakdu. Sampai disini dulu. Cerita kita. Semoga teman-teman dapat. Mengambil hikmah dari. Cerita ini. Oke teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten. Selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.